Siapa ya? Hamzah dan Umar bin Khotob Mungkin kita review sedikit Hamzah itu adalah Bama Nabi SAW Beliau masuk Islamnya itu karena Tersentuh dengan perlakuan Perlakuan Abu Jahan kepada Nabi Muhammad Di satu hari Abu Jahan lewat Bukit Sofa Jadi Bukit Sofa itu adalah Tempat yang banyak bersentuhan dengan sejarah Nabi Jalan di Bukit Sofa ada Rasulullah Kemudian Abu Jahan mendekati Nabi Menghina, menyakiti, sampai Yang baik memukul Nabi dengan batu Mengalirlah darah dari kepala Nabi Kemudian yang Nabi Tidak membalas apapun Nabi ini yang pamannya Paman dengan polankan gitu ya Pasti Nabi berada pada posisi yang sangat lemah Nabi diam saja Nabi pergi ke Kaabah Nah ternyata Nabi cerita Tadi ponakanmu itu Nabi Muhammad itu dicaci, disakiti, dipukul Sampai mengalir darah dia diaman Terpanggil itu tersentuh Hamzah Dia belum masuk Islam Hamzah itu tersentuh dengan Perlakuan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad Akhirnya langsung Tanpa basa-basin Dia langsung mencari Dimana Abu Jahal Orang-orang memanggil dia Dia ingin bertemu dengan Abu Jahal Dia ingin membalas Kenapa perlakuannya begitu kepada Nabi Muhammad Dia datangi Kemudian Abu Jahal Langsung dia bilang Kenapa kamu begitu kepada Nabi Muhammad Tahu gak kamu Saya ini udah mengikuti agamanya ya Padahal belum itu Hanya untuk Saya ini layak untuk pasang Badan Membelan Nabi Muhammad Assalamualaikum Tahu gak kamu Saya ini sudah mengikuti agamanya Saya jadi pukul Abu Jahal Dengan busur panasnya itu Akhirnya Pengikut Abu Jahal Marah kepada Hamzah Akhirnya Abu Jahal menampil Saya yang salah Karena saya sudah Menyakiti Di ponakan saya Nah ini Hamzah Ini Jadi bukan dia yang salah Nah dari Pernyataan emosionalnya Saya ini Sudah mengikuti Agama Nabi Muhammad Nah dari situ Kemudian Allah Melapangkan darahnya Yang kemudian Yang kemudian Hamzah Masuk Islam Atas Pernyataan emosional Yang kemudian Diluruskan Diberi gajah Ya Allah Nah jadi Jadi kadang-kadang Orang itu Bagaimanapun Ada unsur Kemanusia Kalau disakiti Kemudian gak dibalas Awal Tersendir juga Bisa jadi Ada orang Masuk Islam Karena Kesabaran Ketambahan Seorang Muslim Yang tetap Berpegang Teguh agar Dengan agamanya Walaupun Banyak Disakiti Nah maksudnya Sayyidina Umar Ini mirip-mirip Menjadiannya Begitu juga Sayyidina Umar Itu Awalnya Di tengah malam Dia Keluar Dari rumah Kemudian Dia lihat Nabi Lagi sholat Nabi lagi sholat Dia dengerin Bacaan Quran Sudah kita bahas Yang lagu Dia dengerin Nabi sholat Sedang membaca Surat Al-Haqq Nah Sayyidina Umar Ini Bukan hanya dengar Ada Ada samia Ada istama Kalau samia itu dengar Kayak kita Nabi begini Ada mungkin suara di luar Ada suara jika Ada suara ayam Itu kita dengar Tapi kita enggak istama Kalau istama itu menyimak Menghayat Di merenungkan Nah sayyidina Umar ini Istama Istama Al-Quran Dia dengarin itu dengan baik Nabi baca apaan sih Ternyata Ternyata Nabi Membaca kalimat-kalimat yang luar biasa Kayak kita kan Dengerin orang Orang berbidah itu beragam Mungkin temanya sama Tapi Ungkapan Kalimat-kalimannya berbeda Kayak orang Taufik Ismail Misalnya Dengan puisinya Kita akan merasakan Hal yang berbeda Karena kita paham Bahasa Indonesia Kalimat-kalimat itu Kalimat pilihan Nah sama ketika Didengarkan itu Kalimat-kalimat yang nabi baca Daripada Al-Quran itu Membuat dia Terheran Kalimat ini di atas Kalimat-kalimat yang lain Nah kemudian Sayyidina Umar berkesimpulan Nah ini kayaknya Kata-kata dari Penyair Arab Yang hebat Mungkin nabi putih Penyairnya Kan waktu itu Arab terkenal Dengan syairnya Nah kemudian Nabi baca Di dalam surat Al-Quran Wa ma huwa Biqawli syair Qali lammal tu'min Itu bukan kalimat Jadi penyair Sedikit Di antara kalian Yang percaya Saya sangka ini Langsung dijawab Dengan ayat Kur'an Ini bukan penair Bukan kalimat dari penyair Kemudian Sayyidina Umar terpetik Ini jangan-jangan Kalimat Para Dukun Kemudian nabi membaca Ayat Ini bukan kalimat dari Para Dukun Karena itu terbiasa Orang Arab Dan Dukun Bisa sudah baca Mau nikahin Dukun Ini kalimat dari Allah S.W.T. Akhirnya Setelah kejadian itu Mulai masuk ke Islam Melalui bacaan Al-Quran Dari sini juga kita dapat Mengambil Da'wah yang paling Bisa diterima Di banyak orang itu Da'wah melalui Al-Quran Al-Quran Dengan berbagai Keistihbaran Ada yang tersendut Dengan bacaan Al-Quran Ustaz Muhammad Z.A misalnya Bacaan Al-Quran Ada yang mungkin Dengan sayannya Di dalam Al-Quran Ayat-ayat tentang sayan itu Dipastikan benarnya Islam dengan Ilmu pengetahuan Tidak ada Berhentangan Makanya tidak Cocok Paham Sekularisme Di dalam Islam Paham Sekularisme Itu muncul Dulu Di zaman Gereja Yang berhadapan Dengan Pengetahuan Ketika ada Pendapat Yang bertentangan Dengan Dogman Gereja Maka Diminasakan Islam dengan Pengetahuan Selalu berjalan Beriringan Bahkan Banyak sekali Ayat-ayat Yang turun-turun Pada zaman Nabi Muhammad Baru bisa Dimuktikan Kemulia Seperti yang Pada saya Sampaikan Jasadnya Firaun Tenggelam Pada zaman Nabi Musa Itu ditemukan Baru tahun 1970-an Dulu Ayatnya Turun Kami Selamatkan Jasadmu Firaun Sebagai Pelajaran Untuk Umat Berikutnya Nabi Muhammad Dan para Sahabat Hanya Terima Sanya Baru Tahun Menyukur Ditemukan Setelah Diteliti Oleh Seorang Dokter Budak Perancis Ini Adalah Jasad Yang Firaun Bukan Ditar Sampai Mereka Berani Mengatakan Itu Bisa Bayarkan Air Laut Asin Kalau Orang Tenggelam Di Laut Itu Lebih Cepat Usak Saya Ketemu Dengan Seorang Aktivis Bencana Hari Jumat Kemarin Dib Ceritai Banyak Menefokasi Aceh Terakhir Kalau Sudah Terendam Laut Air Laut Itu Jasad Ditarik Bisa Putus Nah Bagaimana Ini Jasad Yang Sudah Tenggelam Di Dasar Laut Zaman Nabi Musa Sebelum Zaman Nabi Isa Berapa Hatus Tahun Setelah Itu Turun Ayat Tahun Seribu Tahun 750-an Di Dalam Al-Quran Itu Jarangnya Oleh Jauh Zaman Nabi Muhammad Hanya Diterima Baru Tahun 1970-an Ternyata Bukti Pengetahuan Sayangnya Ditemukan Akhirnya Dokter itu Masuk Ispan Karena Ada Seorang Menyampaikan Ini Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Tapi Dia Mengatakan Kalau Itu Al-Quran Bukan Perkataan Manusia Al-Quran Bukan Perkataan Pasti Dari Tansi Hidup Ya Allah Subhanallah Itu Mulainya Umar Sayyidina Umar Tersentuh Dengan Islam Berdengarkan Bacaan Quran Maka Penting Dindak Or melalui Al-Quran Orang Tersentuh Tersentuh Apalagi Sesama Banyak Dan Tidak Ada Hilang Tidak Bacaan Kandungan Maknanya Ada Sains Ada Berbagai Aspek Hidupan Disitu Ada Sosial Ada Pribadi Ada Hukum Hidupan 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 Apalagi Menghafal Nya Terut Ditanya Gampangan Mana Menghafal Artinya Atau Surat Orang Benang Surat Artinya Bahasa Apa Artinya Bahaya Tapi Suruh Ngapalin Artinya Lentar Bulu Anak Anak TK Apal Suruh Ngapalin Arti Surat Al-Fatih Mungkin Muter Muter Tapi Surat Al-Fatih Sambil Al-Fatih Itulah Mujizat Al-Quran Yang Sampai Hari Ini Tidak Ada Yang Bisa Tidak Ada Bandingan Nah Setelah Itu Umar Terus Dia Mencari Tapi Di Sisi Yang Lain Umar Ini Tetap Dia Belum Mas Islam Dia Tidak Suka Dengan Nabi Satu Hari Orang Yang Temperan Dia Marah Kepada Nabi Dia Marah Kepada Nabi Disini Diceritakan Bawa Pedang Yang Bertemu Dengan Nabi Sampai Orang Orang Muli Yang Mau Kemana Ya Umar Bagaimana Kemudian Kata Orang Yang Ditemui Namanya Nua Ya Umar Bagaimana Mungkin Kau Ingin Membun Nabi Muhammad Disana Ada Bani Hashim Yang Ketika Kau Bunuh Nabi Muhammad Akan Ada Kau Bila Bani Hashim Yang Menuntut Mu Hanya Uman Jangan 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 Kau Mudah Terbawa Pengaruh Muhammad Gitu Kok Kau Bela Bela Nabi Muhammad Jangan 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 Kau Sudah Dipengaruh Gitu Pakai Nakut Nakut Gitu Ya Akan Ada Bani Hashim Yang Menuntut Barah Jangan Jangan Kamu Sudah Dipengaruhi Hidr Umar Bila Begitu Kata Nuaim Mau Nabi Kasih Tahu Yang Lebih Yang Lebih Mengaget Yang Nabi Apa Itu Inna Uqtada Qad Sob Saudaramu Yang Perempuan Itu Juga Sudah Masuk Di Setang Kaget Dia Saudara Perempuan Kamu Itu Itu Jadi Pengikutan Muhammad Kaget Allah Tidak Jadi Juga Teman Nasrug Dia Ingin Ngejar Adiknya Itu Kaget Dia Tidak Kebaik Ternyata Udah Banyak Bukan Hanya Nuaim Ternyata Keluarganya Sendiri Sudah Menjadi Pengikut Dari Rumah Datang Di rumah Adiknya Yaudah Inilah Yang Sudah Ingin Menyakitinya Nah Ternyata Di rumahnya Itu Ada Khobab Ibnul Awad Yang Lekibat Najarin Al-Quran Kepada Adiknya Kepada Ibar Kemudian Datang Umar Sudah Kedengeran Ya Umar Mungkin Suaranya Mungkin Langkah Kakinya Mungkin Cara Mengatuk Pindunya Khobab Kemudian Ditutupin Sama Fatimah Kemudian Dengan Apa Yang Diobrol Tadi Tadi Apa Yang Saya Baca Yang Saya Dengar Jadi Bacaan Bacaan Apa Jadi Ada Hadisan Tahad Dasna Hubayna Enggak Itu Hanya Ngobrol Kita Ngobrol Tadi Suara Ngobrol Di Antara Kita Tidak Jangan Jangan Kau Sudah Ikut Nah Muhammad Kemudian Saudara Fatimah Yang Ya Umar Kalau Memang Ada Kebenaran Di Luar Agama Kita Gimana Gimana Kalau Ada Kebenaran Di Luar Agama Allah Umar Itu Lompat Langsung Dipukul Wajahnya Wajah Fatimah Sampai Meneteskan Darah Umar Mengatakan Saya Marah Sekali Kemudian Sudah Berdarah Sudah Dipukul Tetap Aja Fatimah Ya Umar Kalau Seandainya Kebenaran Ada Di Luar Agama Kita Saya Sudah Bersaksi Asyad Allah Ya Alhamdulillah Asyad Anam Muhammad Bapak Rasul Umar Itu Tersentinya Orang Sudah Disakiti Sudah Dizolim Kok Tidak Takut Juga Tidak Tidak Sampai Tetap Mengatakan Kalau Ada Kebenaran Di Dalam Agama Yang Lain Gimana Umar Saya Saya Sudah Bersyahadat Bersaksi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Itu Betul Betul Itu Sama Dengan Perlakuannya Yang Ras Kemudian Fatimah Saudara Perempuan Tetap Istiqomah Dengan Apa Yang Dia Ajarkan Akhirnya Sebaliknya Pada Dira Umar Saya Jadi Amal Umar Man Jadi Dengan Tadi Hamzah Melihat Nabi Muhammad Diperlakukan Seperti Itu Oleh Abu Jahan Tapi Nabi Muhammad Tidak Membalas Tapi Juga Tidak Takut Tetap Ada Dengan Agamanya Di Bawah Sama Dengan Saudar Lina Umar Fati Sudah Dipukur Sampai Mengalihkan Umar Berharap Dia takut Dan Kemudian Mengatakan Saya Tidak Jadi Tidak Ternyata Dia tetap Baik Umar Kalau memang Ada yang Berlari Tempat Lain Gimana Saya Juga Bersyarat Hanya Umar Maik Dan Bila Tolong kasih Saya Kitab Yang Kali Kitab Nabi Sini Harinya Tetap Berhati Dengan Mengatakan Baik Naga Rijusun Kamu Ini Najis Kalau Mengenaikan Kitab Ini Harus Mandi Mandi Dulu Makanya Orang Kalau Masuk Islam Sebelum Baca Syahadat Mandi Dulu Mandi Besar Tidak Baca Kamu Tidak Bayang Orang Sudah Dipukul Pasti Tetap Dengan Komitmen Kebenaran Hanya Umar Ikut Kemudian Umar Bangun Berdiri Kemudian Mandi Setelah Itu Al-Fadha Tidak Baca Karena Di awal Arab Dibaca Langsung Al-Quran Bismillah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Langsung Umar Sambil Baca Itu Karena Baca Baca Langsung Dikomentari Kayak Di awal Dulu Bacalah Seperti Baca Whatsapp Di Bulan Ramadan Kemarin Langsung Umar Dikomentari Kalimat Kalimat Yang Bagus Kalimat Kalimat Yang Bersih Ar-Rahman Allah Lutuh Maha Kasih Baca Masya Allah Ini Nama-nama Yang Luar Biasa Kayak Kita Mungkin Tetang Dengan Teman Kita Kita Dengar Namanya Masya Allah Nama Yang Luar Biasa Ini Upar Begitu Karena Dia Membacanya Sambil Ingin Menghayati Betul Ini Apa Ini Kita Baru Baca Bismillah Langsung Berkomentar Nama-nama Yang Baik Dan Nama-nama Untuk Kalau Ada Orang Datang Kita Sebut Ini Orang Sangat Bermawan Dan Yang Mengatakan Itu Orang Mulian Pasti Kita Tentu Walaupun Belum Ketemuskan Ini Orang Sangat Sayang Dupada Kedua Orang Ini Orang Sangat Sayang Dupada Anak Ayat Sommah Kara'an Sampai Ada Ayat Innani Anallahu La Ilaha Illa Ana Fa'budni Di Dalam Ayat Itu Saya Ini Allah Subhanahu Wata'ala Jelaskan La Ilaha Illa Ana Tidak Ada Tuhan Selain Allah Fa'budni Sembahlah Allah Beribadalah Kepada Allah Tidak Sambah Itu Jangan Sambah Itu Berhala Jangan Sambah Sesuatu Yang Dianggap Selain Allah Fahbudni Wa'akini Solat Kalimut Ditegahkan Solat Kemudian Berkomentar Ma'ahsana Hadal Kalam Betapa Indahnya Kalimat Kalimat Ini Wa'akramamu Betapa Mulianya Kalimat Ini Dalluni Ala Muhammad Langsung Setelah Jangan Tunjukkan Saya Mau Ketemu Dengan Muhammad Hanya Jolari Langsung Yang Tadinya Mau Ketemu Dengan Muhammad Tidak Jadi Ketemu Dengan Fatima Dari Fatima Baru Ketemu Dengan Muhammad Bukan Dalam Keadaan Yang Membunuh Muhammad Tapi Tersentuh Dengan Ayat Al-Quran Hanya Rumah Muhammad Hamza Lagi Jadi Jarak Masuk Islam Hamza Dengan Umar Ini Hanya Tiga Hanya Hamza Ada Di Rumah Muhammad Dia Sudah Setelah Masuk Islam Dia Menjadi Pelindung Muhammad Jadi Belum Masuk Di Intik Dari Lubang Siapa Yang Umar Dengan Mokok Pedang Hamza Langsung Bilang Bukan 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 Kalau Dia Datang Dengan Maksud Yang Baik Kita Menjamun Kalau Memang Dia Punya Niat Yang Buruk Niat Yang Jahat Kita Akan Bunuh Dengan Pedang Yang Dia Bawa Itu Kalimat Keluar Dari Orang Yang Tidak Punya Mental Kuat Kalau Dia Punya Niat Yang Tidak Baik Kita Akan Bunuh Dengan Pedang Yang Dia Bawa Kalimat Gertakan Yang Luar Biasa Bukan Dengan Pedang Kita Tapi Dengan Yang Dia Bawa Kalah Luar Biasa Nah Kemudian Akhirnya Rasulullah Keluar Bertemu Dengan Umar Kemudian Rasulullah Menarik Bajunya Umar Dan Dia Bersama Dia Sambil Bawa Pedang Ya Umar Kalau Kamu Tidak Berhenti Dari Apa Yang Kamu Lakukan Ini Kamu Nanti Akan Dihinakan Oleh Allah Nanti Kamu Akan Diberikan Hukuman Seperti Yang Allah Berikan Kepada Musuh Yang Lain Di Antaranya Al-Badid BIN Al-Mukir Kemudian Sambil Nabi Tarik Itu Nabi Berkata Allahumma Ya Allah Ini Umar Ini Umar Allahumma Izzal Islam Ya Umar Ya Allah Melihakan Islam Dengan Ini Yang Namanya Umar BIN Khattar Langsung Umar Tersentuh Memang Dari rumah Sudah Tersentuh Dengan Al-Quran Nabi Doakan Begitu Sampai Kemudian Umar Membaca Syahabat Dari Asyadu Anla Dari Allahumma Wa Asyadu Anla Muhammad Masya Allahumma Jadi Dua-duanya Ini Tersentuh Dengan Orang Tidak Mungkin Mati-matian Membera Satu Agama Satu Kiyakinan Begitu Kokos Udah Dizakiti Dizalim Pokoknya Dibuat Gertakan Sedemikian Luar Tidak Tentak Kokos Dengan Keyakinan Hanya Juta Sampai Hamzah Begitu Umar Bin Khattabun Nah Setelah Dibuat Rokok Masyid Islam Pusinglah Orang-orang Masyid Orang-orang Hebat Karena Sebelumnya Umar Sering Mendoa Nabi Muhammad Sering Mendoa Ya Allah Muliakan Islam Kalau Enggak Dengan Umar Bin Khattab Dengan Abu Jahad Karena Dua Tokoh Ini Dua Tias Akhirnya Allah Kabupaten Adalah Masuknya Umar Kedalam Islam Ini Kita Lanjutkan Ini Untuk Mengingatkan Dua Tokoh Besarnya Kalau Sekarang Mudah-mudahan Jadi Dikobusin Mudah-mudahan Ada Komunitas Yang Kemudian Bersendur Dengan Islam Atas Masuknya Orang-lah Seperti Nah Kemudian Diceritakan Di Garam Si Rahman Beruliah Umar Itu Orangnya Berwibawan Dan Kalau Punya Keinginan Sesuatu Berazam Tidak Bisa Ada Yang Mengharani Kemauannya Kuat Dulu Kemauannya Kuat Ketika Dia Masih Kabupaten Sekarang Kemauannya Kuat Tetap Ada Ketika Dia Sudah Masuk Islam Setelah Umar Masuk Islam Terjadi Musibah Di kalangan Masyrikin Mereka Merasa Menjadi Remah Dan Hina Dengan Masuk Islam Tokoh Tokoh Yang Dihormati Tokoh Yang Ditakuti Ketika Kepala Masuk Islam Otomatis Orang Orang Yang Di bawah Bahasa Kita Mungkin Kecil Ya Bisa Masuk Islam Akhirnya Yang Belum Masuk Islam Dan Merasa Posisinya Lebih Rendah Dari Umar Dia Bikin Oh Kita Masih Begini Begini Ya Kemudian Di hadapan Nabi Itu orang-orang yang ada di dalam rumah Nabi Semuanya takbir Mereka takbir dan mereka Berbahagia Sampai takbirnya yang ada Di rumah Nabi Muhammad Terdengar sampai masjid Sampai seperti itu Sakit Karena Nabi berdoa Begitu Ya Allah, asyikin Islam ini salah satunya Umar atau Ujahal Ketika kejadian itu terhunya Bisa kita bayangkan Betapa bahagianya Kau muslimin pada saat ini Dan betapa Jadi malunya Orang-orang Besyarik Di kota manus Kemudian setelah itu Tadi Umar kan Orangnya gak bisa dihalangi Begitu Apa yang tadi setelah beliau masuk Islam Lama aslamdu Tadakardu Ayah lah makgatan Ayah lah makgatan Asyadu ke Rasulullah Kau mau cerita Setelah aku masuk Islam Aku ini Siapa sih Orang yang paling keras Terhadap Rasulullah Siapa sih orang yang paling Berani Kita kepalanya Siapa sih orang yang paling ini kepada Rasulullah Kemudian Orang-orang Kayaknya ini Abu Jahal Tadi kan Hamzah Abu Abu Jahal Kalau yang lain Enggak berani Menyakiti Rasulullah Sedemikian rupa Pertama dia tokoh Yang kedua dia pangan Hanya umar yang Kayaknya Abu Jahal Dia datangin rumah Abu Jahal Dia ketuk dengan keras Sampai Abu Jahal keluar Abu Jahal melihat yang datang Umar Selamat datang Berarti memang Sama-sama Lekolnya tinggi Kalau bukan Umar yang datang Mungkin Diusir Ahlat Masahnya Majamikan Kamu bawa apa ya Umar Kata Umar Jitul Lihubiroka Annikoda Amantubillahi Baratuh